Teman-teman juga mulai dari sekarang, itu mulai memilah sampah mulai dari sumbernya, yakni dari rumah. Jadikan sampah sebagai gaya hidup. Kalau kita jadikan sampah sebagai gaya hidup, otomatis kita tidak akan buang sampah sembarangan. Syukur-syukur Indonesia bisa menuju negara yang zero waste seperti Singapura. Jangan saat ini kita punya gelar yang sangat memalukan sekali. Indonesia itu urutan nomor dua yang membuang sampah ke laut. Itu sangat miris dan memalukan sekali. Halo Sobat SML UMKM Center, kembali lagi dengan saya Billy Auriza di podcast UMKM Talks. Hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Yeni Mulyani. Ibu Yeni Mulyani ini merupakan salah satu mitra kami di CSR Sinar Maslain bidang ekonomi. Khususnya untuk program pelatihan green productivity di bawah program UMKM Ramah Lingkungan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut berkaitan dengan Ibu Yeni Mulyani yang juga sebetulnya beliau merupakan seorang aktivis ataupun pegiat lingkungan. Dan juga telah mendirikan satu program yang sangat luar biasa, spektakuler ya kalau kata orang-orang sekarang namanya Bang Sampah My Darling. Nah ini dari namanya aja udah unik banget nih Bang Sampah tapi namanya My Darling. Mungkin orang-orang nggak ada yang punya nih Ibu nama ini My Darling khusus buatannya Ibu Yeni Mulyani. Nanti kita akan ulik lebih lanjut lagi. Nah sebelum lebih lanjut saya juga mau memperkenalkan dulu salah satu program yang tadi sudah saya sebut sebelumnya. UMKM Ramah Lingkungan ini yang diiniasi oleh CSR Sinar Maslain bidang ekonomi. Karena juga di Sinar Maslain kami sangat peduli dengan lingkungan, dengan isu-isu lingkungan, isu-isu sosial dan juga isu ekonomi. Karena Bu Yeni Mulyani ini selain mendirikan Bang Sampah juga membuat berbagai kerajinan tangan produk-produk beliau dari hasil daur ulang limbah sampah gitu ya. Ini contohnya di depan mungkin boleh diperkenalkan nih Bu ada apa aja di depan kita. Ini dari unsur kantong kresek, jadi kresek itu di setrika berlapis-lapis ini kalau tidak salah 10 lapis baru kita bulat-bulat macem-macem sih tergantung selera. Nah ini dari unsur multi-layer, jadi semua bungkus snek-snek atau bungkus kopi, semua dirajang-rajang baru dijadikan bantal yang estetik ini. Iya jadi bantal. Lalu ada unsur dari kertas, tidak selalu koran, semua kertas juga bisa dijadikan berbagai macam bentuk gitu. Lalu ada botol-botol, ini juga ada terkendala di botol ini tidak laku kalau di Bang Sampah. Iya, kalaupun laku cuma 200 rupiah satu. Enggak seberapa ya. Tapi kalau kita modif jadi cantik seperti ini mungkin bisa ada nilai ekonomi dan nilai seni juga gitu. Nah iya jadi memang itu poin utamanya ya, jadi tujuan dari daur ulang sampah ini untuk menambah nilai ekonomi di dalamnya sehingga gak berhenti di tempat sampah atau mungkin di laut ya yang mencemari lingkungan. Tapi ini bisa kita gunakan lagi dan bisa jadi ide bisnis juga karena menghasilkan nilai tambah yang bisa dijual nantinya itu bisa dibeli sama orang, bisa jadi pemasukan juga buat kita pribadi gitu. Makanya pembahasan hari ini sangat menarik karena dari sampah kita bisa mendapatkan keuntungan ya Bu? Nah itu dia. Selaras juga dengan Sustainable Development Goals. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah mendengar itu salah satu inisiasi dari PBB, Perserikatan Bangsa-bangsa, di mana kita akan menuju tujuan-tujuan yang berkelanjutan. Salah satunya diantaranya itu yang poin nomor 13, Climate Action, yang saat ini juga sedang dilakukan oleh Ibu Yeni Mulyani. Dengan krisis iklim yang semakin parah sekarang, Ibu Yeni Mulyani sudah memulai untuk bisa mendawur ulang sampah-sampah supaya tidak berujung mencemari lingkungan gitu, bisa jadi nilai ekonomi. Nah berkaitan juga dengan yang poin nomor 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Dari sampah ini ternyata bisa menghasilkan nilai tambah, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan nggak ketinggalan juga yang terakhir, poin nomor 5, Gender Equality. Karena produk-produk ini juga dibuat oleh tangan-tangan perempuan dengan pemberdayaan perempuan, sehingga bisa semakin berdaya ibu-ibu rumah tangga, diajak pelatihan, bisa menghasilkan lebih banyak lagi uang untuk keluarganya, sehingga itu bisa menunjang perekonomian keluarga, sekaligus memberdayakan diri juga ya, Bu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman saya Lian. Nah sekarang kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol sama Ibu Yeni. Pertama ya Bu, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu deh. Nah kan Bu Yeni ini sangat peduli dengan lingkungan, terutama isu-isu sampah, masalah sampah. Nah apa sih Bu yang membuat Ibu sebegitu tertariknya, sebegitu peduli dan perhatian dengan masalah lingkungan, khususnya masalah sampah? Sebenarnya sih ada dua, eh tiga, tiga hal yang membuat saya jadi pemulung. Saya lebih senang dipanggil pemulung dibanding direktur bank sampah. Jadi yang pertama saya merasa sedih, saya gelisah, saya marah, melihat sampah berantakan di jalanan. Jadi dari tahun 2000-an sebenarnya saya sudah kemanapun, dimanapun, kapanpun, acara apapun, saya selalu membawa kantong di tas saya. Jadi bila mana ketemu sampah di jalanan, itu sudah refleks saya ambil. Banyak orang yang melihat secara tanda kutip ke saya, mungkin cantik-cantik pemulung kah atau bagaimana gitu. Kalau dulu saya malu, saya marah gitu. Orang mengasih gelar ke saya, ih cantik-cantik pemulung begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya justru bangga. Saya bangga dapat gelar pemulung seperti itu. Dan saya berharap di saat saya lagi ngambil sampah botol atau apakah di jalan itu, berharap orang lain melihat ke saya gitu. Kenapa saya ingin dilihat, saya berharap mindset-nya orang yang melihat itu berubah gitu. Nanti suatu saat dia tidak buang-buang lagi. Jadi bisa jadi contoh juga inspirasi supaya orang juga tersadar gitu ya. Nah itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya sebenarnya ini kisah nyata ya. Jadi dulu sebelum paradigma terhadap sampah, saya biasanya sampah-sampah yang di rumah itu misalkan suami bekas kopi, kopi atau saya masak itu semua sisa masaka, sayuran, sisa kopi atau apapun saya selalu kumpulkan. Kebetulan di rumah saya itu masih ada kebon, jadi saya suka buang, saya bakar gitu. Nah di saat lagi ngebakar itu, meledaklah tiba-tiba bakaran itu, saya terpental sekitar berapa meter gitu, saya pingsan. Nah kebetulan rumah saya kan di daerah menteng gitu kan, jadi di depan jalanan rame, jadi kiri, kanan, belakang itu pada datang. Nah disangka di rumah saya itu memproduksi bom, karena ledakannya itu besar sekali. Nah setelah dingin, setelah siuman, saya cari tahu apa sih yang bikin meledak itu, ternyata yang saya bakar itu botol baygon. Nah sejak itu saya merasa trauma, saya kumpulin, sampah-sampah itu lama-lama numpuk. Nah kebetulan suami saya mau ke pasar, saya tanya begini, Pak mau kemana? Katanya mau ke pasar, saya bilang boleh dong beliin pulsa buat mama, suami saya marah sama saya. Dia bilang, baru kemarin, minggu kemarin diisi pulsa bareng sama saya, masa udah habis sih, emangnya telepon siapa aja sih? Sakit hati saya waktu itu. Nah pergilah suami, nah kalau di daerah menteng itu kan banyak berobak sampah yang jual besi tua, itu lima menit sekali lewat. Saya panggil abang itu, abang-abang sini, saya mau jual sampah, mau nggak? Oh mau, gimana caranya? Dia bilang ditimbang, lalu ditimbang aja sama abang itu, ternyata abang itu bilang begini, semuanya 33 ribu bu, saya kaget, saya suju di pinggir jalan. Ya Tuhan, sampah yang selama ini saya bakar-bakar, saya buang-buang itu ternyata bisa jadi uang. Di saat saya lagi tidak punya pulsa, akhirnya saya bisa beli pulsa. Dengan berjalannya waktu, saya gantian, kalau saya mau ke pasar, papa, mama mau ke pasar, pulsa mau masih ada nggak? Mama isiin paket. Itu hasil dari sampah, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, saking kepengen punya uang. Iya, iya, jadi ternyata memang betul ya, dari sampah ini tuh bisa menghasilkan uang ini berasalkan kisah nyata loh. Kisah nyata dari Bu Yeni Mulyani yang nggak diduga-duga, ternyata dulu menghasilkan uangnya ini ternyata bermula dari sampah ya. Jadi inspirasi luar biasa, teman-teman juga bisa sekali mencontoh nih, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yeni. Dan tadi di awal juga karena keprihatinan sampah yang di mana-mana juga ya, itu bahkan dicap pemulung awalnya, tapi sekarang sudah bangga ya Bu, karena kontribusi yang ibu berikan ini juga membawa manfaat untuk sekitar, untuk lingkungan dan untuk masyarakat sekitar juga. Tadi selain tadi mengut sampah gitu di jalan-jalan tuh Bu, ketika sejak ibu muda dulu, Nah, terus langkah apa lagi sih Bu yang ibu lakukan untuk menjaga lingkungan, khususnya untuk mengurangi sampah gitu? Ya, jadi biasanya sampah yang saya bungut di jalanan itu, saya bawa pulang, saya utak ati. Saya bikin sesuatu gitu, kebetulan ada seorang teman datang, dia bilang, eh aku ponakan mau ulang tahun, itu dijual nggak? Saya bilang nggak tahu gitu kan. Aku bayar deh katanya buat ponakanku, waktu itu dibayar 100 ribu, saya kaget nih, ternyata jadi uang ya gitu. Nah, dari situ saya selalu berbagi kepada ibu-ibu, kebetulan saya waktu itu aktif juga di PKK, di pelurahan, jadi saya selalu kalau habis rapat atau apa, udah saya incer itu, gelas-gelas, botol minuman gitu, sama kardus-kardus kue itu, saya bawa pulang, karena apa, saya mau otak atik gitu. Nah, jadi saya bilang ke ibu-ibu, ayo dong, sampah itu jangan dibuang-buang, dikumpulin, kalau nggak, kalau nggak butuh uangnya, kasih aja ke pemulung, tapi dalam keadaan sudah terpilah, begitu. Itu mungkin bentuk sosialisasi saya, tapi tetap aja ngajak orang itu tidak semudah membalikan kelepak tangan. Jadi yaudah, saya gelo aja dulu sendiri, gitu. Nah, kebetulan ada pesanan waktu itu dari Amerika. Nah, jadi saya punya tas dari Jogja, itu saya modip pakai pantat-pantat botol jadi bunga, bunga. Nasi bule itu pesen, berapa ya, saya lupa, satu lusin. Saya kan nggak mungkin, saya kan nggak mungkin mulung di jalanan, begitu kan. Jadi saya berpikir, aduh, bagaimana kalau bentuk bank sampah, gitu, supaya bahan baku ada, gitu. Terus saya juga bisa sosialisasi lebih mudah ke orang-orang, gitu sih cerita awalnya. Iya, jadi berkaitan juga dengan bank sampah yang ibu dirikan juga nih, bank sampah My Darling, ya. Langkah-langkahnya tentu aja, mengajak orang itu nggak mudah, tapi dengan ibu yang menjadi role model ini, jadi inspirasi orang melihat, jadi tertarik ya, bu, setelah itu ya. Dan tadi, ibu sama cerita tuh, dari sampah yang ada nih, ibu otak-atik lagi, jadi beragam. Yang paling berkesan buat ibu tuh, bikin apa waktu itu? Waktu itu saya bikin lampion. Lampion. Iya, jadi dari botol plastik yang besar, contohnya dari, saya mungkin sebutkan merek ya, dari Coca-Cola, Sprite, Pantat, dia kan agak tebal dan besar. Nah, itu saya jadikan lampion, dan itu laku, dan saya diminta untuk menghiasi kafe di Jalan Jaksa waktu itu. Oh, iya, itu luar biasa ya. Itu sangat berkesan sekali buat saya, awal-awal, belum buka bank sampah. Nah, itu tuh ibu bisa keidan, seperti itu dari mana, bu? Ini inovatif sekali. Iya, itu saking itu pengen punya uang. Terus belajar-belajarnya dari mana tuh? Bikin-bikin lampion? Kadang ngarang-ngarang aja gitu, karena kebetulan saya punya anak cuma satu, terus suami kan sibuk di kantor, jadi saya di rumah cuma bengong-bengong aja, nggak ada kerjaan, jadi saya utak-atik aja gitu. Tapi itu pun lewat inovasi-inovasi lagi gitu, kayaknya kurang bagus, robah lagi, robah lagi, terus aja begitu. Sampai akhirnya menurut saya sempurna, seperti itu sih. Oke, luar biasa ya, jadi coba sendiri, berarti belajar otodidak sebetulnya ya. Siapapun bisa kalau mau mencoba ya, bu. Nah, tadi juga sudah ibu sebutkan bank sampah My Darling nih, ini berdirinya sejak tahun berapa, bu? Oh iya, jadi My Darling itu sebenarnya singkatan. Oh, singkatan. Masyarakat sadar lingkungan. Oh, gitu. Oh, gitu. Jadi, kami sebenarnya sudah berapa tahun ya sekarang? Mau 12 atau 13 ya. Jadi, tahun 2012, 14 September 2012, saya bentuk bank sampah bersama teman-teman di kelurahan saya, di kelurahan Guntur, Jakarta, bentuk bank sampah. Dan, Alhamdulillah, saya diresmikan pada waktu itu oleh wali kota Jakarta Selatan. Jadi, satu-satunya bank sampah yang diresmikan oleh sekelas wali kota, waktu itu hanya bank sampah My Darling. Tapi, di tiga bulan pertama saya ditinggalin teman-teman. Jadi, teman-teman ngatain saya pemulung lah, lihat tuh, ini sekarang sudah gila, sudah jadi pemulung. Terus, ngapain sih? Ngurusin sampah orang, gitu. Lebih baik kumpul-kumpul, ngerumpi di kelurahan, seperti itu sih. Tapi, saya tidak takut saya ditinggalkan teman-teman, karena saya memang mendirikan bank sampah itu dengan rasa suka cita, gitu. Bukan karena, ah, saya ingin dapat CSR atau apa, gitu. Jadi, murni rasa keprihatinan saya, bentuk bank sampah itu. Tapi, dengan berjalannya waktu, Alhamdulillah, saya waktu itu digandeng oleh CSR PT PLN. Jadi, saya untuk percontohan di Jakarta, pada saat itu, gitu. Dan, dari logonya juga sudah terlihat ya, Bu. Bentuknya kan hati ya. Jadi, memang ini program yang muncul dari hati ya, Bu. My Darling. My Darling. I love you. Baru tahu loh, ternyata My Darling itu bisa dari singkatan ya. Ini kreatif banget loh, Bu. Masyarakat Sadar Lingkungan. Oke. Nah, tadi, ketika Ibu sudah, tiga bulan awal ditinggal teman-teman, dan di, apa ya, tanda kutip itu, diomongin gitu ya. Iya, iya. Nah, gimana cara Ibu bertahan, gitu, di situasi seperti itu? Sebetulnya apa sih tujuan yang membuat Ibu bertahan untuk mempertahankan My Darling ini? Ya, itu tadi. Karena berdasarkan hobi dan rasa keprihatinan saya terhadap lingkungan, khususnya sampah. Jadi, saya jalan aja, gitu, sendiri. Oke. Jadi, walaupun teman-teman menjauh, tapi tetap berjalan. Tapi, begitu, mereka tahu bahwa sampah itu bisa jadi uang, terus, saya diliput oleh beberapa stasiun televisi dalam dan luar negeri, mereka baru, oh iya, ya. Akhirnya mereka merapat sendiri, gitu. Ya, ikut gabung lagi, gitu. Oh, dengan senang hati, gitu. Akhirnya semakin besar lah bang sampah My Darling pada saat itu, gitu. Syukurlah ya, Bu. Jadi, bisa membalikan omongan orang-orang, ya. Dengan tetap percayaan, ya. Kita buktikan dengan karya, bukan dengan kata-kata, gitu. Oke, nah, terus, dari selama berjalannya, bang sampah My Darling sudah membuat program apa aja, Bu? Nah, jadi bang sampah My Darling sejak berdiri itu kita mencari orang-orang gila. Oh. Ya, dalam artian gila, gila. Gila yang positif, ya. Mau mengurusi lingkungan. Jadi, saya mencari orang-orang yang mau bentuk bang sampah. Ya, jadi setiap hari saya keliling-keliling untuk mencari orang. Nah, nanti kalau setelah jadi bang sampahnya, lalu saya serahkan ke PLN, gitu. Ini PLN sudah jadi bang sampahnya. Tinggal gandeng, monggong, gitu. Ya, jadi partnership ya, Bu. Ya, seperti itu. Ya, selain itu ya, sosialisasi, memberikan pelatihan-pelatihan. Kadang saya belusukan dari pintu ke pintu. Umpama ibu-ibu lagi di gang, gitu kan. Lagi ngerumpi. Lagi nunggu anaknya sekolah, Kak. Atau apa. Saya langsung buka eksen di situ, gitu. Tanpa dibayar, gitu. Dan itu, kalau mereka sudah bisa, itu rasanya kebahagiaan yang tidak terbeli dengan nilai uang, gitu. Karena kontribusi yang ibu berikan ini bisa bermanfaat ya, untuk masyarakat, ibu-ibu tadi. Jadi bisa, gitu. Ya, paling tidaklah buat nambah-nambah jajan anaknya. Seperti itu. Jadi, apa yang saya alami, bagaimana bakaran itu meledak, ternyata saya bisa beli pulsa. Nah, saya ingin ibu-ibu yang lain juga seperti saya. Jadi bisa berdaya sendiri. Bisa mandiri ya, Bu. Bisa mandiri. Iya. Oke. Terus, ini seiring berjalannya waktu, kan Bang Sampah Maidaring juga berkolaborasi nih, Bu, dengan CSR Sinar Masa yang bidang ekonomi, ya. Oh, iya. Nah, itu bentuk kolaborasinya seperti apa aja, Bu? Saya juga lupa tahun berapa, ya. Kalau tidak salah, 2018. tahun 2015, ada ibu meja, inbox saya, dia bilang, Mbak Yeni, mau nggak ngajar ibu-ibu di rumah pintar, gitu. Saya nggak tahu rumah pintar itu apa, dan beliau juga siapa, saya nggak tahu. Pokoknya datanglah waktu itu. Wah, rame lah pada waktu itu ibu-ibunya, dan aktif sekali ibu-ibunya. Jadi, seharian waktu itu, kalau tidak salah, dari pagi sampai sore, saya merasa puas waktu itu, bahwa yang kita ajarkan itu, mereka nangkep, gitu. Sudah. menghilang berapa tahun, gitu, tiba-tiba ada kontak lagi. Ih, ternyata saya masih simpen nomornya Mbak Mega, gitu, Mbak Megawati. Dia bilang, Mbak, mau nggak ngajar di binaan kami, katanya, sinar maslen. Oh, gimana daerah dadap. Nanti, siapa tahu, beberapa titik lah, beberapa titik mitra binaannya, diajarin, bikin kerajinan, gitu, supaya, apa ya, bidang ekonomi, kan, Mbak Mega, saya juga kurang begitu paham. Saya tahunya CSR Sinarmas, aja gitu. Jadi, saya merasa senang sekali, begitu kepindahan, kami ke Tangerang. Oh, jadi kami kemarinnya di Jakarta. Ini kami baru satu tahun pindah ke Tangerang. Oh, ya, jadi semakin deket, ya. Ya, semakin deket dengan Sinarmaslen, sama-sama Tangerang Selatan, toh. Nah, jadi kami merasa, apa ya, merasa tersupport banget keberadaan bank sampah itu, dipercaya oleh Sinarmaslen untuk memberi, berbagi ya, berbagi ilmu, bukan ngajarin sih, berbagi ilmu dengan mitra binaannya, gitu ya. Ya, siapa tahu, ibu-ibu binaan Sinarmaslen juga seperti saya, gitu, punya kreasi dari sampah yang ada di sekitar, paling tidak ada tambah-tambahan untuk ekonomi mereka. Karena memang ternyata tujuan dan juga target sasaran antara bank sampah My Darling dengan CSA Sinarmaslen ini sama ya, bukan tadi ibu juga menyasar, pemberdayaan perempuan, menyasar ibu-ibu nih, tadi ibu yang nyamperin mereka langsung, nah sekarang Sinarmaslen sudah mewadahi, mengumpulkan ibu-ibunya dan ibu ke sana, mengajarkan mereka untuk tujuannya supaya ibu-ibu ini bisa berdaya, bisa mandiri, bisa menghasilkan rupiah dari pedaur ulang sampah ini gitu ya, jadi memang sudah sejalan sevisi gitu, luar biasa kolaborasi yang saling bisa bermanfaat satu sama lain ya, nah terus ibu, selama berjalannya waktu kolaborasi ini, ibu sudah mengajarkan atau bisa berkarya apa aja nih dengan binaan dari CSA Sinarmaslen bidang ekonomi? Nah kemarin itu, kami ditugaskan di wilayah titik dadap barat sih, jadi semua, kampung di sekitar BSD ya, kampung mantul ya, dadap barat, semua yang saya bisa, saya sudah ajarkan ke dadap barat, cuma karena kemarin mungkin, terini oleh puasa, terus lebaran, jadi berhenti dulu, tapi intinya saya merasa, senang sekali, bisa berkolaborasi dengan CSA Sinarmaslen, saya berharap, ini akan terus, berlanjut, sustainable begitu, supaya, bukan di satu titik aja, mungkin di titik-titik yang lain, selagi saya masih sehat, selagi saya masih mampu, saya siap berkolaborasi dengan CSA Sinarmaslen, luar biasa ya semangatnya ya teman-teman, itu produknya apa aja itu Bu, yang waktu itu Ibu buat ceritanya, semua, semuanya apa, yang saya bisa, saya sudah tularkan di dadap, mulai dari, semua, semua unsur dari sampah, semua, karpet ya, waktu itu sempat bikin karpet, dari unsur koran, dari sampah-sampah plastik, kemasan itu jadi karpet, semua gitu ya, sebenarnya tinggal mereka mengembangkan aja sih, intinya sih, lebih ke kemauan, kalau Ibu-ibunya punya kemauan yang tinggi, dia bisa menggambangkan, apa yang saya ajarkan, mereka akan lebih hebat dari saya, saya yakin Pak. Nah ini juga, saya penasaran nih Bu, setelah Ibu melihat-lihat, terus juga mengajarkan langsung, Ibu-ibu yang ada di sekitar BSD, yang BINAN SINAR MASLEN, nah itu Ibu melihat potensi mereka seperti apa? Kalau saya lihat sih, yang dadap barat ya, prospeknya, lumayan menjanjikan sih, kalau saya lihat, karena ada, saya sebenarnya tidak perlu ibu-ibu yang banyak, sedikit, tapi intensif gitu, punya kemauan, nah di dadap itu ada lima ibu yang aktif, selalu datang gitu ya, selalu datang, dan mereka punya inovasi-inovasi baru gitu, umpamnya saya ajarkan begini, dia bilang, Bun, aku maunya begini, oh, sebilang, keren-keren, gitu, nah itu di dadap, nah mungkin nanti di titik-titik yang lain, BINAN SINAR MASLEN, mungkin lebih hebat lagi dari dadap kah, apa di mana-di mana kah, gitu, oke, oke, terus nih, di akhir, kita udah di akhir sesi nih, bu, saya mau nanya, kesan-kesan ibu, gimana rasanya berkolaborasi dengan CSR SINAR MASLEN, bidang ekonomi, dan apa harapan ibu ke depannya? Iya, sebagai, bang sampah yang dipercaya, untuk, berbagi, ilmu dengan, mitra binaannya, saya merasa senang, dan, saya ingin ini terus berlanjut, oke, jadi, memang, semoga ini, kerjasama yang bisa saling bermanfaat, saling bersinergi lah, dan berkelanjutan ya bu, ya, amin, oke, nah, terakhir bu, untuk menutup pertemuan kita hari ini, mungkin ibu bisa ajak, teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang, untuk menjaga lingkungan, ya, halo teman-teman semua, saya ibu Yeni Mulyani, dari bank sampah Maidaling, saya ingin, saya punya harapan, sebenarnya tidak muluk-muluk, sebenarnya, saya ingin, teman-teman juga, mulai dari sekarang, itu mulai memilah sampah, mulai dari sumbernya, yakni dari rumah, jadikan sampah sebagai gaya hidup, kalau kita jadikan sampah sebagai gaya hidup, otomatis, kita tidak akan buang sampah sembarangan, syukur-syukur, Indonesia bisa menuju, negara yang zero waste, seperti Singapura, jangan, saat ini kita, punya gelar yang sangat memalukan sekali, Indonesia itu, urutan nomor dua, yang membuang sampah ke laut, itu sangat miris, dan memalukan sekali, jadi ayo, bersahabatlah dengan sampah, solusi atasi sampah, iya, iya, solusi atasi sampah, harus bersahabat dengan sampah, mulai dari pilah sampah dari rumah ya Bu, karena, ya kita juga hidup di bumi ini, harus bertanggung jawab dengan sampah, karena itu juga akan, efeknya ke kita lagi, kalau misalnya, laut kotor, tercemar, kita juga yang, dapat bahayanya, kan ya, oke baik, berkaitan juga dengan, program-program dari, CSR Sinar Maslen bidang ekonomi, kami punya program UMKM Ramah Lingkungan, di sana ada pelatihan Green Food Activity, salah satu mentornya nih, Bu Yeni Mulyani, dan masih banyak program lainnya, teman-teman bisa lihat, keseruan program kami, di sosial media kami, yaitu, SML UMKM Center di Instagram, dan juga di TikTok, dan di Youtube juga ada, CSR Sinar Maslen, nah kalau dari Bangsa Mamai Darling, sosial medianya apa Bu? Ada, Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada halaman, Ebi juga, semuanya, namanya Bang Sampah My Darling, Bang Sampah My Darling, bisa diintim, bisa lihat di sana, dan bisa ikut program-programnya juga ya Bu? iya, oke, kalau gitu, kita akhiri sesi, podcast UMKM Talks hari ini, terima kasih untuk, teman-teman, sobat SML UMKM, yang sudah menyaksikan sampai akhir, saya ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa, di pertemuan, podcast UMKM Talks berikutnya, comel ya,